Kita awali informasi pertama, saudara perangkat desa se-Kabupaten Batang, Jawa Tengah mendatangi kantor bupati. Mereka menuntut gaji dan insentif selama tiga bulan segera dibayarkan. Bakar seragam ini dilakukan perangkat desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mereka bahkan merobek emblem kemendagri sebagai bentuk protes, tidak diakui sebagai pelayan masyarakat oleh kemendagri. Aksi ini dipicu karena gaji dan insentif mereka selama tiga bulan terakhir belum dibayar. Terbayar berapa bulan? Tiga bulan. Tiga bulan? Berapa orang? Kalau dibatang berapa aparat? Rp2.500an. Terus ini akan bekerja terus atau akan mogok? Sementara kita akan bekerja, namun tuntutan ini apabila dikabulkan, mungkin ada konsekuensi-konsekuensi lain. Kami sudah melaksanakan pemilu dengan baik, kami sudah membagi BLT, melaksanakan DDA-DD. Kami di depan sendiri untuk melalui COVID-19, tapi bukan, tidak ada.